tinggalnya korban yaitu dengan meminum racun cyanida karena memang ada oke Bapak Kapolres Samosir AKBP Yogi Hardiman mengkonfirmasi dengan tegas terkait dengan kematian si Blitka Arfad Saragi ini itu disebabkan karena meminum racun cyanida karena berdasarkan dengan hasil otopsi terdapat cairan yang mengandung racun cyanida di lambung jenazah dari Blitka Arfad Saragi namun sejauh kasus ini bergulir belum ada atau tidak ada satupun fakta yang menyebutkan bahwa racun cyanida itu apakah diminum langsung oleh Blitka Arfad Saragi atau ada yang menegukan atau yang mencegokkan atau yang memaksa Blitka Arfad Saragi untuk meminum racun tersebut saya ajak pemirsa netizen untuk berpikir keras Blitka Arfad Saragi terlibat dalam kasus penggelapan dana pajak kendaraan di Samsat Pangururan namun menurut keterangan dari istri Blitka Arfad Saragi Jenny Situmurang bahwa mereka telah mengembalikan sejumlah uang untuk ganti rugi terhadap penggelapan dana tersebut jika Blitka Arfad Saragi benar melakukan bunuh diri dengan cara meneguk racun cyanida atas dasar kesadaran sendiri lalu apa artinya dia melakukan pengembalian sejumlah uang untuk ganti rugi terhadap dana penggelapan dana pajak tersebut bukankah lebih baik Blitka Arfad Saragi tidak mengembalikan sama sekali sepeserpun lalu dia bunuh diri tulis opini kalian di kolom komentar Hukman Pari Sutapeankan bicara terkait kematian Blitka Arfad Saragi Hukman Pari menghimbau kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kadipropa Mabes Polri agar kiranya misteri kematian polisi Blitka AS di Tanah Batak di Pulau Samosir dipindahkan pemeriksaannya dari Polda Sumatera Utara ditarik ke Mabes Polri karena sepertinya ada keanehan dalam kematian itu tersebut sepertinya ada kaitannya ada kaitannya dengan masalah yang dia hadapi belakangan ini terkait dengan sesama oknum polisi di kepolisian dimana dia bekerja kok tiba-tiba bisa seorang oknum polisi makan racun siya nidak aneh bin ajaib mohon kepada Bapak Kapolri Bapak Kadipropa agar pemeriksaannya untuk membongkar siapa di belakang dalam kematian tersebut agar ditarik pemeriksaannya ke Mabes Polri kalau di Medan rasa-rasanya masih terlalu dekat dengan kepolisian di Samosir harusnya lebih objektif di Jakarta di Mabes Polri Salam Bapak Kapolri ke rumah sakit saya di negara tingkat 2 Bapak Medan ya dengan identitas nama taruhan terbonus seragih jadi disini saya buat kesimpulan cairan nombong tadi kami ambil beserta lapunya kami kirim ke laboratorium forensik Baudasu disitu hasil yang kami dapatkan nanti mungkin dijelaskan isi lambung ditemukan ke NACN ya siamida jadi dari hasil pemeriksaan wargan dalam serta hasil pemeriksaan tambahan saya mengimpulkan penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat masuknya siamida ke saluran makang hingga ke lambung dan saluran nafas disertai adanya perdaraan pada longga kepala akibat perangga penyakit mungkin itu yang saya jumpai para korban pada waktu saya lakukan pemeriksaan wargan mungkin itu saja dan saya saya kembalikan semoga berapa selamat menikmati hubungan kita suatu persinggahan bukan pengabadian yang rela pengumuman 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 selamat menikmati isi lambung isi lambung ditemukan NACN siamida jadi dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta hasil pemeriksaan tambahan saya menimpulkan penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat masuknya siamida ke saluran makan hingga ke lambung dan saluran nafas disertai adanya perdaraan pada rongga kepala akibat trauma benda karena begini pak pada tanggal 23 januari selesai apel pagi sekira jam 10 kurang kalau marhum datang kepada saya membilang bahwasannya dia harus membayar uang 400 juta dan handphone beliau disita jadi bagaimana mungkin suami saya bisa memesan siamida kalau handphonenya pun saja disita disita oleh siapa muljeni disita bapak kapolres samusir bapak yogi saya ingin tanyakan apakah betul suami anda pernah mendapat ancaman dari pihak kapolres samusir akbp yogi beliau bercerita kepada saya kenapa ya dijadikan tersangka lagi sementara saya sudah membayar kata beliau jadi saya bilang ya sudah latih mungkin memang seperti itu prosesnya langsung beliau bilang ternyata benar yang dikatakan bapak kapolres akan kubuat anak dan istrimu menderita tanggal 3 bulan 2 almarhum almarhum bangun tidur dia melihat handphone bawasannya almarhum sudah dijadikan tersangka beliau bercerita kepada saya kenapa ya dijadikan tersangka lagi sementara saya sudah membayar kata beliau jadi saya bertanya siapa aja pi yang dijadikan tersangka mereka ada 6 orang jadi saya bilang ya sudah latih mungkin memang seperti itu prosesnya langsung beliau bilang ternyata benar yang dikatakan bapak kapolres akan kubuat anak dan istrimu menderita itulah yang dikatakan beliau pada tanggal 3 pagi sebelum dia sudah jadi mayat seperti ini akan membuat anak dan istri menderita jadi sekarang istri Bripka Arvan Saraki Jenny Simorangkir mengaku sebelum suaminya meninggal diduga meminum racun ia diancam oleh kapolres Samosir AKBP Yogi Haradiman bahkan menurut suaminya AKBP Yogi mengaku tak takut jika dilaporkan ke Jenderal Bintang 1 atau 2 keluarga sebelumnya mengaku ada kejanggalan dalam kematian Bripka Arvan yang dituduh melakukan penggelapan pajak kendaraan warga istri Bripka Arvan menyebut kejanggalan itu berawal saat suaminya dipanggil oleh AKBP Yogi pada 23 Januari 2023 sang suami saat itu diduga mendapat ancaman ponselnya juga langsung disita ketika dipanggil kapolres Samosir itu mengatakan dirinya tidak takut dengan Jenderal Bintang 1 ataupun Jenderal Bintang 2 Yogi mengaku dirinya hanya takut dengan Jenderal Bintang 3 tak hanya menantan AKBP Yogi juga disebut berulangkali menyatakan akan membuat sengsara keluarga Berita Arvan yang menyebut ancaman itu saat ini telah dirasakan dirinya dan kedua anaknya oleh karena itu ia tak percaya jika suaminya tewas dengan saham menginum rapi menurutnya suaminya juga sudah membayar kebijakan pajak yang digelapkan berkisar 650 juta rupiah hingga 700 juta rupiah waktu mereka peroleh setelah menjual rumah yang ada di Kabupaten Samosir kalau ancaman saya paling waktu Almarhum bilang akan membuat anak dan istri membunyikan jadi sekarang memang saya rasa itu memang benar dan memang benar kami rasakan itu Alpatum ini mendapat ancaman itu dari siapa? dari bapak kakak Rasa Masir juga atau dari kakak Rasa Masir kemudian melihat bahwa suaminya ditemukan dalam dunia karena mereka bunuh diri katanya bagian minuman lima sejauh ini kakak menggunakan sesat juga diri mbak ini apakah maksud minum minuman itu atau berbicara karena kebetulan suami saya orangnya sudah membayar sebagian kurang lebih hampir 700 ke Samsat Samosir jadi dia sudah melakukan pembayaran kami juga ngapain si Almarhum ini melakukan dulu diri kan seperti itu lalu ditambah lagi dengan keterangan Polresa nosir melalui kasatnya tanggal 20 kemarin itu siar ini dipesan pada tanggal 23 Januari sedangkan tanggal 23 Januari HP Almarhum telah disita oleh Polres tanpa ada surat penitaan dan surat 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 lain Ibu Ibu Bripka Arvan Saragi didatangi Almarhum dalam mimpi Aku disuruh minum air keras Mak Bineria Purba Ibu dari Bripka Arvan begitu terpukul atas meninggalnya anaknya yang bertugas di saat lantas Polresa Musir Baginya anaknya meninggalnya tidak seperti apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian yakni karena menghabisi nyawa sendiri dengan meminum racun Sianida usai menggelapkan uang pajak kendaraan sepeda motor ditemui tribun medan di rumahnya Bineria Purba terus menangis sambil memegang foto anaknya bahkan dia pernah bermimpi didatangi oleh Bripka Arvan Saragi setelah ziarah ke makamnya dalam mimpinya Bripka Arvan terus menangis sambil meminta tolong itu yang ku minta sama dia jadi kemarin itu ziarahlah aku ku bilang dikuburnya bilanglah nak yang sebenarnya kau menghabisi nyawamu sendiri atau dihabisi kata Bineria kepada tribun pada kamis 16 Maret 2023 setelah kembali ke rumah pada malam harinya Bineria Purba didatangi oleh Bripka Arvan dalam mimpi saat itu putranya terlihat menangis dan meminta minta tolong malamnya aku mimpi mak aku tidak menghabisi nyawa sendiri yang dijebaknya aku sama dalam mimpinya Arvan mengatakan jika dirinya dijebak dan dipaksa oleh sejumlah orang untuk menegak air keras mak yang dijebaknya aku ini sama kawan-kawanku katanya tidak air keras rupanya air kerasnya yang dikasih karena sudah panas minta teh pun aku tidak dikasih sama orang itu bagaimana aku tidak sakit hati kalau anakku disiksa begitu tambah dia saat mendatangi lokasi penemuan jenazah Bribka Arvandi dosun Simulop Desa Siogung-Ogung Kecamatan Panguruan Kabupaten Samusir Bineria juga merasa masih begitu dekat dengan anaknya hingga saat ini ia tak percaya jika putra nomor duanya itu meninggal karena menenggak racun pas aku kesana di lokasi penemuan jenazah aku juga begitu merinding sampai sekarang aku tidak percaya anakku itu yang sangat baik itu meninggal karena menghabisi nyawa sendiri ujar dia kata Bineria keluarganya sudah ikhlas melepas kepergian Bribka Arvan meski demikian ia mau kepolisian mengungkapkan penyebab pasti meninggalnya Bribka Arvan secara adil tanpa ada yang ditutupi kalau keluarga sudah ikhlasnya kalaupun dia meninggal namun kami mau tahu penyebabnya dikatakan secara adil dan sebenarnya tutup Bineria Bribka AS ini bunuh diri karena diduga minum cyanida karena ketahuan menggelapkan pajak 2,5 miliar rupiah positioning dari pihak keluarga seperti apa jadi begini kenapa keluarga tidak yakin dan juga harus disampaikan ini angka 2,5 miliar itu angka kumulatif bukan alam rahum sendiri jadi dia beramai-ramai beserta 4 honorer tapi Bribka AS memang melakukan memang memang melakukan jadi setelah Bribka AS ada inisiatif mengembalikan dan sudah melakukan pengembalian kerugian tersebut lalu Bribka AS mengatakan terhadap istri saya mau bongkar ini semua siapa saja yang terlibat di dalam permainan ini semua karena kami berpikir juga terlalu jago dan terlalu hebat salah satu anggota Polri berserta 4 honorer kurang lebih 5 tahun menjalankan penggelapan ini tanpa atas perintah siapa penggelapan itu dilakukan ini yang kita belum tahu siapa otak dari skenario penggelapan pajak selama 5 tahun senilai 2,5 miliar itu ini kita belum tahu kenapa karena informasi yang harus kita dapatkan itu terputus karena dia sudah meninggal seseorang yang akan mengungkap suatu peristiwa dia meninggal dunia dengan rekan-rekan beri Pak AS yang turut melakukan penggelapan terhadap rekan-rekannya tersebut sejauh ini masih terlapor masih terlapor dan kami dengar salah satu itu melarikan diri dan kami juga sangat kecewa karena kenapa dalam hal ini kasat reskrim menyatakan bukan 4 honorer melainkan 3 nah itu juga nanti yang akan saya tanyakan kepada Pak Benny apakah layak seorang kasat yang tadinya menyatakan 5 satu anggota Polri 4 honorer ini berubah statement menjadi 3 dengan bahasanya saya silap Almarhum pernah menyampaikan gak akan membongkar kasus ini siapa saja yang terlibat setelah dia menyuluh saya mencari uang saya udah cerita sama keluarga keluarga siap membantu di rumah kami yang dijual jadi Almarhum cerita kepada saya setelah saya menyelesaikan masalah ini bakalan saya bongkar karena dia tidak mau kena sendiri itulah cerita Almarhum itu maksud bongkar itu keterlibatan orang lain itu siapa tapi pasti banyak yang kena katanya kalau dia membongkar nah sejauh ini yang diduga terlibat adalah Almarhum dan kemudian tiga pegawai UPT itu berarti ada tiga lain lagi menurut Almarhum ada ada yang lain atau pejabat di UPT sendiri atau pejabat di Polres Samosir sendiri gitu 5,5 miliar rupiah Jenny mengatakan suaminya mengaku dipanggil Kapolres Samosir AKBP Yogi Hardiman ketika dipanggil oleh AKBP Yogi Hardiman Kapolres Samosir itu mengatakan dirinya tidak takut dengan Jenderal Bintang 1 ataupun Jenderal Bintang 2 Yogi mengaku dirinya hanya takut dengan Jenderal Bintang 3 tak cuma menantang AKBP Yogi Hardiman juga disebut berulang kali menyatakan akan membuat sengsara keluarga Bribka Arvan Saragih ancaman inilah yang sedang dirasakan Jenny Simurangkir dan kedua anaknya Sebelumnya Almarhum dikatakan punya masalah saya juga kurang tahu masalah apa tapi dia mengatakan pajak jadi kami dia mengatakan sama saya Kapolres menuju mencari uang 400 juta untuk membayar jadi kami menjual rumah kepada nombor saya jadi setelah uangnya dapat dia sudah membayarkan tapi dia masih dijadikan tersangka kata Almarhum yang menetapkan tersangka itu siapa Kak? yang menetapkan tersangka itu Polres Polres Samosir atau siapa? nah kemudian yang disebutkan oleh Kapolres tidak takut pada bintang 1 dan bintang 2 itu mengarah kepada siapa? kepada Almarhum karena Bapak itu bilang siapa deckingmu maksudnya Almarhum mempunyai decking bintang 1 atau bintang 2 saya kurang ngerti tersangkapan seperti apa tapi Almarhum menyampaikan kepada saya katanya Bapak Kapolres bilang sama saya sama Almarhum di terkait dengan masalah ini dia bilang deckingmu siapa selama bintang 1 bintang 2 gak takut tapi bintang 3 baru takut ikuti terus berita menarik lainnya jangan lupa like dan share seluruh akun Tribu Medan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Tak ucapkan aku mencintaimu sejuta kali sehari Walau masih bisa senyum Namun tak selepas dulu Kini aku kesepian Kamu dan segala kalian Terima kasih Tumuhmu digugurkan Jantungmu diruntuhkan Bagaikan orang yang tak berguna Pangkat jadi senjata Kasus penggelapan pajak yang menjerat Bribka Arvan memang nilainya cukup besar Yakni mencapai 2,5 miliar rupiah Penggelapan pajak yang melibatkan Bribka Arvan disebutkan polisi Tidak dilakukan dia sendiri Melainkan bersama-sama dengan orang lain Dan di sisi lain keluarga Bribka Arvan melalui kuasa hukum yang meragukan Bribka Arvan meninggal karena bunuh diri Kuasa hukum keluarga Bribka Arvan mengungkap keraguan ini muncul karena ditemukan luka memar pada jenazah Bribka Arvan saat ditemukan Kemungkinan Dugaannya adalah jangan-jangan Almarhum ini dikorbankan Untuk menjadi tumbang dalam kasus penggelapan pajak di samsat Panguruan khususnya Artinya supaya rantai ini terputus Jadi beliau sudah meninggal Tidak bisa diambil keterangan yang lebih lanjut Siapa saja yang terlibat dalam kasus-kasus penggelapan tersebut Keluarga masih ada sejumlah kejangla lain dari tawasnya Bribka Arvan Sebelum menyatakan bunuh diri Bribka Arvan itu merupakan jasad Bribka Arvan yang ditemukan personalisat narkoba Polresa Musir Yang tengah menyelidiki peredaran narkoba di lokasi tersebut Padahal lokasi bunuh diri Bribka Arvan itu merupakan tempat yang ramai Sehingga tidak mungkin warga tidak melihat jasad Arvan Alih-alih polisi yang menemukannya Warga mengatakan sebelum menyatakan bunuh diri Bribka Arvan pun disebut telah berupaya membayarkan uang kerugian Dari penggelapan pajak sebesar 750 juta rupiah Kejanggalan lain yang diungkap keluarga Yakni soal waktu pembelian Sianida Polisi mengatakan Bribka Arvan membeli Sianida secara online lewat telepon genggamnya Pada 23 Januari 2023 Padahal di waktu yang sama telepon genggam Bribka Arvan sudah disita oleh Kapolresa Musir Belum lagi Sianida yang dipesan itu diantar ke kantor Samsaksa Musir pada malam hari Di saat Bribka Arvan telah tidak ada di kantor Dan hari ini tim digital forensik Polda Sumatera Utara Telah memeriksa ponsel milik Bribka Arvan Saragi Yang tewas diduga akibat meminum racun Sianida Dari pemeriksaan ponsel saudara Tim forensik menemukan jejak digital pencarian mengenai efek penggunaan Sianida Dan racun tikus serta kutipan Alkitab Namun tim forensik tidak menemukan riwayat pemesanan Ciaran Sianida Yang diduga dibeli secara daring dari luar Sumatera Utara Di handphone beliau Di handphone yang dikirimkan ke laboratorium forensik Pada pukul 10.13 itu Dijumpai situ perapa lama Sianida dapat menggul manusia Ya berarti kemungkinan dia men-searching Google Gimana efek dari Sianida ini Ada juga dicari racun tikus Potas Kemudian beliau juga Ada membuka masih ingat juga Dia mungkin kebetulan ini Saya gak tau kemanya kebetulan mungkin Kristen Aya penyemangat Cerita lain dari keluarga adalah sebelum menyatakan bunuh diri Bribka Arvan justru berniat akan membongkar praktik penggelapan pajak di Samsara Samosir Sehingga keluarga menduga Bribka Arvan sengaja disingkirkan untuk menutupi keterlibatan pihak lain Dalam kasus penggelapan pajak sinai lebih dari 2 miliar rupiah itu Ada lagi kejangalah lain yang diungkap keluarga Pihak kepolisian menemukan sejumlah barang milik Bribka Arvan di lokasi penemuan jasadnya Namun istri Bribka Arvan mengaku Ada sejumlah barang yang diduganya bukan milik suaminya Seperti helm dan juga sepatu Istri Bribka Arvan mengaku Mengenal betul barang-barang dari suaminya Karena itu Dia mengaku heran Barang yang ditemukan itu Tidak sama dengan milik suaminya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!